Kita ngobok-ngobok lagi, salah ngobok-ngobok, hobi kan gak ngobok, gak asik. Bener, bener. Makanya itu baru aja udah langsung bisa iniin kan. Nah, kalau yang ini kan lebih kelihatan ini lagi nih. Tuh, kalau di sini kan juga strukturnya kan dia, dia bagus dia ngebusurnya. Iya. Yang indah-indah, ada yang kita suka. Oh, itu nikmatnya luar biasa. Dan di situ nikmat Tuhan akan lebih terasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like lagi, salam ngobok-ngobok, hobi kan gak ngobok, gak asik. Selamat siang semuanya. Kembali bertemu, kembali kita bersama O'Brenner. Mungkin dalam video ini kita akan melihat koleksi-koleksi dari JKL. Goldfish Farm ini secara lebih jelas, secara lebih spesifik sambil kita belajar tentang anatomi. Ini ada tiga, ini setiga akuarium lu buat soliter lu. Ini nanti akan kita isi ikan. Ini yang pertama mau kita isi ikan jenis apa? Nah, mungkin ini tahapan dari ininya aja grade-nya ya, om ya? Oh, iya, iya. Jadi kan memang per kolam-per kolam nih. Nah, kalau yang ini, ini yang masuk di kualitas fancy yang biasa reseller-reseller ambil untuk mereka jual lagi. Secara ukuran belum besar banget, tapi bisa lebih besar lagi. Ini masuk ke, kira-kira saya 9-10 cm lah. Ini 9-10 cm. Fancy nih ya, rancu nih. Rancu fancy. Asik. Wih. Asik dulu. Wih. Jadi, keunikan dari rancu dengan jenis-jenis koki lainnya, dia tuh nggak punya fin atas. Iya, kalau rancu nggak punya fin atas. Iya, nggak punya fin atas. Nah, ini masuknya dia di strength-nya rancu kaliko nih, om. Kaliko kewarnanya, warna kaliko. Ini juga sebenarnya, macem-macem juga sih warnanya. Iya. Nah, cuman yang ini dia basic-nya lebih ke kaliko tiger, apa, kuning hitam gitu ya. Tiger karena tel-tel-tel ya. Ada yang dibilangnya panca warna beda lagi. Iya, warnanya macem-macem. Ini fancy, bro. Fancy itu grade-nya di bawah yang untuk kontes. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Kenapa ini hanya masuk ada di grade fancy? Nah, ini kan sebenarnya kalau untuk dari nilai jualnya kan, ikan ini kan sudah dapat lucunya ya, om ya. Sepakat ya. Nah, jambulnya kan gede-gede gitu ya kan, lucu, gede-gede. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat dari segi jambul, segala macem, untuk masalah grade yang di atas ini juga mempunyai kepala yang sama aja sih sebenarnya. Nah, cuman kalau kita bilang bahas kenapa, sebenarnya ke struktur rancunya sih, om. Nah, kalau yang kayak gini kan sebenarnya kan juga nggak dibilang parah juga, nggak parah gitu kan. Dia masih masuk ke dalam rana rancu yang bener gitu kan. Nah, cuman kan disini kan kalau kita perhatiin memang dalam-dalam gitu. Ini kan kurvanya kan dia nggak bener-bener mulus banget, om. Nah, ini kan disini kan dia agak ninggi dikit nih. Iya, iya. Nah, jadi dia nggak ngebusur banget lah gitu. Dia nggak ngebusur banget. Nah, makanya dia masuknya ke kualitasnya, ke fancy. Nah, biasanya kalau di fancy, selain bodi, nah ini kan ini juga masih bicara struktur kan juga. Dia nggak ngebusur. Oh, iya, iya, iya. Ngebusur banget nih, om. Iya, iya, iya. Nah, dia nggak ini, jadi kita masih masukinnya. Dia tuh dalam kategori lucu-lucuan lah. Tapi, antara ini dengan yang barusan, berarti kayaknya ini lebih mendekati, lebih bagus. Misalnya gini, kita pilih-pilih karena di kars fancy ya. Ini pilihannya mungkin jadi pilihan pertama. Ketika tadi kita disandingkan dengan yang tadi. Karena yang tadi, punggungnya masih terlalu tinggi. Ini masih lebih ngebusur walaupun dia nggak ngebusur banget lah. Salah nggak sih, saya? Bener, bener. Makanya tuh baru aja udah langsung bisa iniin kan. Nah, kalau yang ini kan lebih kelihatan ini lagi nih. Nah, tuh. Kalau di sini kan juga strukturnya kan dia, dia bagus dia ngebusurnya. Tapi kan, kayaknya jatuhnya tuh ekstrim gitu loh, Om. Oh. Jatuhnya kayak ekstrim lah, gitu. Iya. Jadi, seolah-olah agak sedikit kurang seimbang. Antara dengan negeri depan dengan jatuh belakang. Betul. Nah, udah gitu kan dia ekornya kan juga agak, 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 apa namanya tuh. Kalau diperhatiin nih, ini yang sebenernya aku udah masuknya sih ke, bener-bener udah ke, apa, penilaian penjurian ini sebenernya nih ya. Tuh, kalau di sini kan juga sebenernya kan kalau dilihat kan ruasnya juga jinjit, Om. Iya, iya, iya. Kiri-karannya nggak imbang. Ah, itu kan jadi sebenernya cuman minus kayak gitu aja, sebenernya tuh minusnya tuh kecil banget, tipis banget. Yang dimana sebenernya ketika ikan itu dimasukin ke dalam aquarium, kita nikmatin kita nggak, sebenernya kita nggak ngeliat kesananya juga. Udah nggak ngeliat kesananya juga dan mungkin nggak terlihat lagi. Cuman kan, itu balik lagi ke seller atau breeder penjualnya lagi, Om. Mau nggak menjelaskan itu ke si pembeli, ke customer, gitu kan. Karena menurut, menurutku, maksudnya ketika ikan itu sudah sempurna ya, dari segi kurvanya udah sempurna, dari bentuk keproposionalan si ekornya dan jambulnya juga memang udah pas. Kepalanya ukurannya segini, badannya ukurannya segini, ekornya ukurannya segini. Nah, di tiga bidang tadi tuh pas, Om. Itu yang kita sebut proporsional. Nah, kadang kan makanya aku bilang nggak boleh ketika palanya gede banget, badannya kecil, ekornya kecil kan nggak, ya nggak ini. Atau dibalik, ekornya gede, badannya kecil, palanya kecil kan juga jadi kegedean di belakang kan juga nggak enak. Makanya kenapa ada dibilang keproposionalan tadi yang mempengaruhi, gitu. Karena memang yang barusan disampaikan oleh Boss Renner ini, acuannya, pembandingnya ke anatomi untuk yang kita kontes. Betul. Apabila mungkin Juwensi sedang lebih suka badannya besar sekali, ekornya kecil, tapi suka, ya silakan aja. Iya. Karena justru kalau untuk ke hobis ya, om ya, makanya aku juga sebenarnya membantah juga. Kadang untuk dinikmatin sama si hobis tersebut, kita harus mengatasnamakan yang lebih bagus itu show quality nggak juga. Karena kadang di kualitas fancy tadi, dia punya warna atau punya kelucuan yang memang lebih bagus dilihat sama hobisnya tuh kayaknya saya lebih suka yang fancy. Nah, itu kita kan nggak bisa ngomong, om. Iya. Cuman, balik lagi ke kitanya, kita sebagai breeder dan sellernya sudah memilah sendiri, gitu. Jadi, kitanya kan memang sudah memilah bahwa di kolam yang ini, ini kualitasnya yang seperti ini, ya. Yang di kolam yang ini, ini kualitasnya yang ini, ya. Nah, sisanya, kita memberikan kebebasan untuk si customer memilih dia suka yang mana, gitu. Iya. Dan pernah kita bahas, ini harganya per 10 ekor sekitar 200 ribuan, kalau nggak salah, ya. Iya, jadi kalau misalkan ambil 10 ekor, harganya di range 2 jutaan. 2 jutaan, ketika mungkin di satuan bisa kena 250 atau 300. Mungkin dalam video ini ada yang merasa, ini suatu pengalaman yang menakjubkan dengan harga sekian. Ada di tempat lain dengan harga lebih murah? Silahkan, bro. Mungkin tidak menutup kemungkinan juga, ada di tempat lain harganya lebih mahal. Harga ini kembali, jangan kembali diperdebatkan masalah mahal atau murah, karena pemahaman orang itu berbeda-beda. Bahkan mungkin, apa yang disampaikan oleh Boss Renner tentang standar kualitas, tiap orang juga pemahaman beda-beda, kan? Betul, beda-beda. Makanya, makanya dari dulu kan banyak yang tanya nih, om, maksudnya menurut aku sih juga penting ya. Maksudnya, ketika membuat bingung hobis, yang dimana akhirnya mereka keteteran untuk membandingkan, kok gue beli segini, kok kualitasnya kayak gini ya? Kok yang ini kok kualitasnya juga segini, tapi harganya segini ya? Nah, makanya aku dari dulu kenapa aku juga membuka pikiran selalu bahwa di era sekarang itu sebenernya edukasi-edukasi masalah kualitas ikan koki itu di Youtube tuh udah banyak banget. Jadi, belajar memahami kualitas itu penting, om. Jadi, maksudnya gini, gak ada salahnya kalian tuh maksudnya untuk main-main aja ke farm-farm, atau ke seller, segala macem, biar tau. Biar paham dulu. Jadi, aku yakin dan percaya bahwa sebenernya apa yang kalian cari dengan budgetnya tadi dibalik itu, kan pasti ada kualitas yang memang kalian cari tuh sesuai lah gitu. Kalian kalau misalnya ini juga pasti langsung bilang aja ke breeder atau sellernya, om, saya pengen cari ikan yang kualitas ini. Nah, sebenernya ikan ini minusnya atau jeleknya dimana sih? Oh, kan nanti kan juga, pasti kan mereka menjelaskan gitu. Iya, iya. Dan yang pasti ketika kalian sudah tahu bahwa ikan ini kenapa harganya kok segini, ikan ini kenapa kok kualitasnya segini. Nah, itu karena kalau kalian nanti udah lama-lama udah tahu bahwa minusnya ada di mana, Nah, kalian pasti akan terbuka sendiri. Ah, kayaknya untuk yang ikan yang kualitas kayak gini, aku kurang serek deh. Nah, berarti kan kalian punya selera untuk naik ke kualitas yang lebih up lagi. Nah, di situ kalian kan baru tahu. Jadi, bahwa kalian pada saat mau up ke kualitas yang lebih ini udah nggak kaget kalau sampai harganya lebih mahal gitu. Iya, iya, iya. Karena mereka udah tahu gitu. Iya, iya. Dan kembali kalau kita masalah harga itu suatu hal yang sensitif, bro. Betul. Dan perlu culik lagi di sini mengingatkan. Ini kita bicara dunia hobi. Dimana saatnya lu buang duit. Ingat. Lu buang duit untuk kesenangan batin lu. Untuk kesenangan mata lu. Untuk refleksi ketika kita capek bekerja. Jadi, refleksinya nggak nyapijat. Refleksinya juga ketika kita memandang yang indah-indah dan kita suka. Oh, itu nikmatnya luar biasa. Dan di situ nikmat Tuhan akan lebih terasa. Iya. Di video selanjutnya akan kita bahas lagi koleksi ikan yang lainnya. Mungkin secara size lebih besar. Ini baru ketemu yang fancy. Iya, kalikun. Ada yang fancy rapi jenisnya? Iya, nanti kita... Apa, ambil contohnya buat dibandingin. Iya, kita ngobok-ngobok lagi. Salam ngobok-ngobok hobi kan nggak ngobok nggak asik.